Oke, Power Team Indonesia bagaimana cara deposit ke pintu Echanger yang mana kita ingin membeli Matic caranya bagaimana klik pintu, aplikasi pintu di install dulu didaptarkan dulu, setelah itu teman-teman masuk ke akunnya, masukkan password oke teman-teman, disini tampilan seperti ini di menu beranda ini, klik deposit ini disini ada banyak perbankan yang bisa digunakan bahkan teman-teman bisa menggunakan OPPO, SOPV, dan lain-lain disini saya akan simulasikan menggunakan bank mandiri oke, nah disini teman-teman akan mendapatkan nomor rekening sendiri dan tinggal di copy aja oke, minimum transaksinya Rp50.000 jadi, kita close, setelah nomor rekeningnya kita copy kita close aja, kita masuk ke mandiri aplikasi kita atau transfer melalui ATM kita login kemudian kita masuk seperti biasa, kita transfer kita transfer seperti proses normal oke masukkan nomor rekeningnya bank mandiri kemudian kita masukkan kemudian isi berapa yang ingin kita lakukan pembelian misalnya Rp111.000 proses masukkan password oke, proses sudah berhasil setelah itu kita masuk kembali ke aplikasi pintu kita lihat dananya oke, dana sudah masuk nah, ketika dana sudah masuk teman-teman masuk ke menu market kemudian disini dicari Polygon Matic kita ketik aja biar gampang mencarinya Polygon Matic oke, kemudian kita klik beli kemudian kita masukkan jumlah saldonya kemudian kita lanjutkan dan klik proses beli sekarang oke nah sekarang Maticnya sudah terbeli dan teman-teman bisa melihat saldonya ada 9,2 Matic dan ini akan kita transfer ke Trust Wallet kita masuk kembali ke Trust Wallet kita masuk ke Matic kemudian kita klik Receive kita ambil nomor atau adres walletnya Trust Wallet kita copy kemudian kita kembali lagi ke pintu masuk ke menu Polygon Matic ini dan disini ada saldo yang sudah kita beli kita klik kirim kemudian teman-teman disini tinggal masukkan atau pastikan adres walletnya Vintu sorry adres walletnya Trust Wallet oke kemudian klik kirim jaringannya hati-hati pastikan jaringan Polygon jangan menggunakan IRC atau Ethereum jaringan Polygon digunakan di klik dipilih opsi ini kemudian lanjutkan buat namanya oke alamat isi sembarang aja bisa kemudian simpan oke label dikosongin aja klik aja mungkin lain kali kemudian kirim semua kemudian kirim dan tunggu beberapa saat nanti ada notifikasi yang akan masuk dan kita copy kodenya kita masukkan ke SMS verifikasinya oke dan ini sudah terjadi proses pengiriman oke kita tunggu beberapa saat kita cek di Trust Walletnya maka saldonya nanti akan masuk oke kita refresh kita tunggu beberapa saat oke setelah saldonya masuk ke Trust Wallet ya teman-teman tinggal klik menu swipe ini kita jadikan day separuh kita jadikan day dari metik kemudian kita tinggalkan sedikit metik nah disini ada saldo 9 jadi kita swipe 8 untuk dijadikan day dan nanti kita akan mendapatkan day sebesar 5,8 oke setelah dimasukkan 8 dari total 9 day ini kita tinggalkan 1 metik klik continue oke kemudian klik konfirmasi oke klik konfirmasi ini masukkan password oke proses transaksi swap dari metik day sedang berjalan kita tunggu beberapa saat oke kita repress dan sudah terjadi swap dan kita sudah memiliki saldo day 5 dan metik ada 1 dan ini bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran atau pembelian level di program metapors oke teman-teman power team indonesia sekian terima kasih thank you selamat menikmati